what's up guys? kok whatsapp lagi sih? oh iya what's up guys? dan timodius hari ini kita bakal visit ke tempat spesial yaitu kita visit ke tempat IBL wah ke salah satu tim IBL yang gokil nih nah jadi kalian tunggu aja ya menurut kalian bakal ke tim IBL mana? komen di bawah ya nanti kita mulai ke tempat see you guys in there bye nah guys kita udah sampe nih guys jadi ini nih tim IBL yang gue bilang tadi kita mau datengin ini nih nah kalian yang bisa tebak gak kira-kira dimana nih tim IBLnya tim mana nih? jadi abis ini kita mau ngelakuin hal spesial di dalam ikutin aja terus ya nah guys kita udah sampe nih di markas latihannya NSH Mountain Gold guys bisa dilihat tuh mereka lagi latihan tuh disana tuh nah kita mau lihat nih mereka gimana sih untuk persiapan sebelum IBL nah kita lagi mau ngeliat nih mereka latihannya apa aja sih yuk kita intip terus halo guys ya jadi hari ini gue udah bareng Superstar ENESA nih kayaknya Superstar apa nih? Superstar ENESA lah Spiderman kali ya Spiderman ya André Rodimante ya halo bro halo 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 jadi hari ini gue mau nanya-nanya sih soal mungkin persiapan NSH di season depan nih gimana nih persiapannya nih? kalo persiapannya ya kita kayak tim-tim lain ya latihan kayak biasa cuman kita harus adaptasi juga sama pelatih barunya kan soalnya dia baru berapa minggu ah sebulan lah disini kan harus menyesuaikan juga kan dengan cara ngelatihnya terus dengan pola barunya dia pola defense-nya dia yang kita harus adaptasi lagi ya semoga kita berharap pas IBL mulai kita bisa lebih bagus sih iya terus denger-dengar bakal Mike Glover bakal main lagi ya di NSH ya? gimana nih perasaannya? come back seneng sih karena kan maksudnya kita udah pernah main sama dia juga kita udah tau karakternya dia kayak gimana terus dia mungkin juga udah tau karakter mainnya kita gimana iya betul mainnya NSH gimana jadi ya seneng sih maka dia bisa bantu banyak lah shoutout to Mike Glover ya gila nih mantap keren dia iya udah gitu terus gimana sih gue mau nanya biasanya kan sebelum season itu latihannya tuh se-intense apa sih? kalo pemain IBL nih mungkin buat penonton nih gak tau nih se-intense apa sih? biasanya kalo kalian mau tau sih pasti capek banget ya berarti gue mau nanya berarti seminggu itu berapa kali latihan nih? eh seminggu lima kali lima kali latihan ya kalo dulu tuh kita lima kali kalo sekarang kita bisa sampai enam kali enam kali itu di luar sparring sama oh pokoknya di luar uji cobalah sparring gitu ya berarti kayak drill dan segala macam itu jadi kita hari Senin biasanya dua kali latihan pagi sore terus Selasa juga Rabu juga nah Kamis itu kita biasanya kayak ngulang pola iya biasa kita Jumat sama Sabtu kita ada uji coba gitu ada sparring sama pelatih baru sekarang sih dia sistemnya kayak gitu ya dia narapinnya setiap hari Jumat atau Sabtu kita harus ada scrimmage gitu gitu ya oke ya jadi gimana nih optimisme seorang Andre Roderimande di next season untuk NSH gimana nih? target dari manajemen sih playoff dulu ya playoff ya kalo bisa sampai ke semifinal tuh final itu kan berkat dari tua iya iya betul 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 tapi optimis sih kita pasti optimis optimis ya percaya playoff lah playoff lah ya kayak waktunya dulu-dulu udah sempet ke playoff juga tuh ya semoga bisa terulang 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 terus 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 iya 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 terus pertanyaan terakhir menurut lu di NSH nih rookie siapa nih yang menurut lu paling wah kayaknya potensinya gede banget nih kalo menurut gua semua rookie di NSH ini bagus ya terutama ada Jovan terus ada Ando ada Willy juga mereka maksudnya step up sih step up banget ya kemarin baru paspon ya paspon gila banget sih gokil jadi emang rookie rookie NSH juga gokil banget lah ya thank you ya bro Andre udah sempetin waktu thank you hey 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 Halo guys, balik lagi bareng gue, Fenty Mothius. Nah, hari ini kita lagi visit nih, salah satu tim IBL, tim NSH. Nah, ini salah satu pemainnya nih, Jovan nih. Halo guys. Yang kemarin main di pond ya? Iya, iya, bener. Gokil nih, kemarin gue liat di pond, di Sulut. Sulut, Sulut. Gokil banget nih. Salah satu itu penorehan tinggi Sulut juga ya kemarin. Sejarah, sejarah. Dapet perak ya. Gila, gokil nih. Jadi, emang kita bukan kaleng-kaleng nih pemain basket. Kaleng-kaleng lah ya, berarti udah jago banget lah. Nah, hari ini mungkin kita mau sedikit ngobrol-ngobrol dan pengen nanya-nanya nih tips and trick cara main basket yang bener gimana nih. Nah, langsung aja lah ya. Nah, yang pertama mungkin gue mau nanya-nanya nih. Misalnya, kalau misalnya buat pemula nih, apa sih tips untuk dribble yang baik? Nah, kayak apa tuh? Kalau buat pemula ya. Kalau dari pengalaman saya tuh dribble yang baik tuh dari awalnya harus stay low. Terus, kalau dribble kanan, tangan kirinya tuh di protect. Jadi gini. Terus, mata harus liat ke depan. Jangan liat ke bola. Ini untuk awal, jadi dribble tempat ini. Santai aja. Berapa lima puluh, baru pindah kiri. Terus, yang tangan satunya ini protect. Protect the ball. Biar orang yang defense gak gampang steal bolanya. Oke, oke. Nah, udah gitu mau nanya. Terus, ada gak sih dari lu kemarin, kalau menurut gue pas liat main di pond gitu, sulut defense-nya oke banget. Apa sih tips dan trik defense yang baik tuh untuk main defense tuh gimana? Nah, defense ini memang salah satu, apa, yang susah juga sih. Soalnya kan, kebanyakan orang kalau pemula, mana dapat bola, pasti nembak, pasti layup. Gak ada kan orang dateng main basket, langsung defense. Jadi, defense itu harus stay low. Stay low. Terus, step-nya itu, kalau ke kiri, nah gini. Yang kaki kanannya ini gak boleh full gini. Biar lebih kenceng gitu. Jadi, harus tengah. Nah, biar kenceng. Jadi, kalau vulnerable kanan, nah kita gini. Kalau dia pindahin lagi, kita kaki kanannya harus mundur-mundur. Nah, biar refleksnya itu dapet. Jadi, emang kuncinya tuh sebenarnya gak boleh full begini ya? Nah, jadi harus tengah aja gitu. Nah, biar cepet gitu. Kisahnya kalau gini, bakal lambat, bakal susah pindahnya. Jadi, harus tengah aja terus itu. Nah, berarti stay low. Nah, stay low itu ya, berarti ya. Terus, biasanya tuh juga kesalahan biasa pemain pemula tuh steal-nya nih. Gimana itu steal yang baik nih? Misalnya kan biasanya tuh orang suka banget fall nih. Ya, kalau defense lebih baik sih, itu jangan steal. Biasanya jangan steal, kebanyakan coach itu nyuruhnya tuh stay in front atau berada di depan terus. Jangan steal. Soalnya gambling gitu kan. Kalau kita steal terus gak dapet, bisa kelewat, nah teman-teman kita yang defense bakal kacau gitu. Nah, kalau itu steal kebanyakan sih untuk pemain yang lebih udah berpengalaman. Soalnya itu harus tau, jadi kalau misalnya orang dribble gini, disaat bolanya naik, itu kita timingnya buat steal. Soalnya kalau masih dibawah gini kan, kalau kita mau steal, dia pasti langsung balikin lagi, bakal susah. Dia biasa lebih bisa di crossover di apa gitu ya. Itu sih memang kalau orang berpengalaman, timingnya pasti dia tau lah. Tapi untuk kalau pemula lebih baik, jangan steal ya. Jangan steal. Yang penting kita stay di depan itu dan tadinya stay low itu ya. Oke, oke. Nah, gue juga ini sih mau nextnya, mau nanya-nanya soal, ada yang nanya di dari followers, gimana caranya, misalnya kayak lagi fast break, tapi dia tuh pengen kayak step back shoot gitu. Itu bisa gak lu bisa contohin kayak gimana tuh? Misalnya lu dapet fast break, terus kayak mau kayak step back shoot. Tapi nembaknya itu sih yang... Gak apa-apa, misalnya contoh ya. Gimana ya? Fast break kan? Stepnya tuh apa tuh? Misalnya apa yang harus dilakuin biasanya. Misalnya dapet fast break nih ya. Nah, dapet fast break. Nah, kalau lawannya mundur. Gitu. Nah, jadi sebenarnya pas itu pun harus ngeliat lawannya mundur gitu ya. Iya, harus ngeliat lawannya, ngeliat mundur. Jadi gak bisa sembarangan step back doang gitu ya. Gak bisa, soalnya kalau lawannya press depan kan, kalau kita gini gak bisa nembak. Misalnya sekali lagi ya, sekali lagi ya. Misalnya kita ulang nih. Gue yang defense misalnya. Nah. Nanti. Oh, gue harus liat defense yang mundur. Kalau memang dia jago, pas dia gini. Kalau nyatap aja. Iya, dia langsung lewat lagi. Jadi harus ada itu ya, kayak dua cara gitu. Jadi kalau misalnya pas dia nge-fake, jadi dia harus masuk gitu ya. Nah, jadi liat defense-nya gitu. Kalau dia jauh banget lah, angkat aja tembak. Sekali lagi ya, misalnya sekali lagi nih. Jadi misalnya, ini tips-nya nih buat kalian guys. Jadi gak boleh sembarangan, cuman shoot doang. Tapi fast break juga harus liat defense-nya nih. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, yuk. Nah, jauh. Angkat. Poin guys, gitu caranya. Nah, jadi kayak gitu ya. Kira-kiranya ya. Jadi gak bisa sembarangan juga ya? Iya, bener. Ya, pemain makin itu harus smart lah. Betul. Jadi kita juga gak boleh cuman pake otak. Eh, otot, tapi harus pake otak juga. Betul ya? Nah, guys. Nah, gitu guys. Tadi kita udah ngeliat ya keseruan latihan NSH nih. Nah, mungkin next-nya kalian mau siapa nih yang kita grebek tim latihannya. Nah, kalian komen aja di bawah nanti. Nanti kalian komen dan kita bakal liat kira-kira tim mana nih yang next kita bakal grebek latihannya. Ya, thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe. YouTube BallerBlo di BallerBlo.de.n. Jangan lupa. Follow IG BallerBlo di BallerBlo.de.n. Tiktok shop. Dan jangan lupa di tiktok juga. Dan jangan lupa untuk follow IG NSH Mountain Goal. See you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax